Sebuah rumah dan kandang peternakan ayam ambruk tertimpa longsor di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut. Longsor diduga terjadi akibat adanya pergerakan tanah karena saat kejadian tidak turun hujan. Diduga akibat pergerakan tanah, longsor terjadi di Kampung Losari, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Kamisia. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun satu rumah milik warga dan satu buah kandang besar penyimpanan 3.000 ekor ayam ambruk tertimpa longsor. Untuk sementara penghuni rumah sudah diungsikan ke rumah yang lebih aman, sementara dari 3.000 ekor ayam hampir separuhnya mati tertimbun longsor. Pemilik pun merugi lebih dari 500 juta rupiah. Saat longsor sempat terdengar suara gemuruh sehingga semua orang yang berada di dalam kandang dan di dalam rumah berhamburan keluar menyelamatkan diri. Getar semua, semua keluar dari sini. Terguna langsung roboh aja gitu? Roboh aja. Tidak ada pekerja apa? Tidak ada. Jadi aman gitu? Aman. Tidak ada korban manusia. Ayam sendiri gimana Pak? Ayamnya ya Alhamdulillah bisa diselamatkan mungkin sekian persen. Polisi pun memasang garis polisi di area longsor dan tanah yang dianggap labil. Aparat menghimbau agar warga selalu waspada. Terjadi pergerakan tanah, tanah memang kelihatan di bawah lokasi itu ada aliran seperti aliran air lah gitu. Dari atas ke bawah. Tidak ada korban? Tidak ada korban manusia. Sesuai dengan keterangan dari pemilik Pak Adi Sulaiman bahwa ayam yang ada di sini akan direlokasi ke tempat yang lain. Kemudian di sini untuk sementara tidak ada aktivitas. Dilarang gitu ya? Dilarang. Longsor juga merusak 2 hektare lahan pertanian. Meski tidak ada hujan, namun pergerakan tanah masih mengancam terutama wilayah yang areanya labil. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.